Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menghitung jarak antar satu koordinat dengan koordinat yang lain di dalam sebuah peta ya dengan menggunakan python jadi dalam beberapa kasus kita perlu menghitung jarak antar satu titik dengan titik yang lain ya pada sebuah maps misalnya contohnya kalau kita buka googlemaps.com kita bisa menghitung misalnya dari satu titik di sebelah sini kemudian kita mau mengukur jaraknya ke titik misalnya sebelah sini kita bisa tahu ini jaraknya itu adalah 2,2 km misalnya dan seterusnya jadi di google maps ini ada fitur seperti ini dan kadang-kadang kalau kita mengembangkan aplikasi itu juga butuh untuk menghitung jarak satu titik koordinat dengan titik koordinat lain misalnya kalau di google check untuk menghitung berapa biaya ongkos kirim atau biaya ojeknya dan seterusnya seperti itu jadi ada banyak yang bisa dilakukan terkait dengan menghitung jarak ya satu titik koordinat dengan titik koordinat yang lain jadi ini titik latitude dan longitude koordinat 5 sekian-sekian-sekian sampai dengan titik longitude 1,1,9 sekian-sekian-sekian jika dibandingkan dengan longitude yang selisih kanan ini maka jaraknya adalah 2,23 km nah kita akan membuat satu aplikasi sederhana ya untuk menghitung jarak kurang lebih seperti ini tapi dengan bahasa pengurangan python ada pun rujukan kita adalah website serutama.com untuk menghitung jarak berdasarkan koordinat dengan python untuk menghitung jaraknya kalau kita lihat di sini ini menggunakan sebuah persamaan ya persamaannya disebut dengan haversin formula haversin formula ini atau rumus haversin itu adalah rumus yang saya kira sudah umum dipakai untuk menghitung satu titik dengan titik yang lain kalau kita analogikan ya kurang lebih seperti ini jadi ini satu titik kemudian ini satu titik yang lain nah ini kalau mau dihitung bisa menggunakan rumus haversin kemudian kalau kita ingin implementasi dengan python rumus ini bisa diimplementasikan ya kalau kita mau lihat rumusnya secara lebih rincisi ini ya nah ini kurang lebih kita mencari sin kuadrat dari ini latitude koordinat kedua ini longitude koordinat pertama kemudian dibagi dua kemudian dicari cos dari latitude koordinat pertama dikali dengan cos koordinat latitude kedua kemudian sin kuadrat dari longitude koordinat kedua dan juga dikurangi longitude koordinat pertama dibagi dua kemudian ini diakarkan Baru kemudian dikali dengan Dua kali jari-jari ya Ini jari-jari bumi Kemudian diarsin hasilnya Kemudian baru didapatkan D nya ya atau jaraknya Kurang lebih seperti itu Ini lebih bisa dibaca Dibanding dengan yang ini Kurang lebih seperti itu Kalau kita implementasi di python Ini bisa dilakukan dengan Membuat sebuah fungsi yang namanya Hover scene dengan parameter Empat parameter ya Longitude dan latitude Kondimian pertama dan juga longitude Dan latitude kondimian kedua Baru kemudian dikalkulasi dengan rumus yang tadi Dengan rumus yang ini Ini sudah dibuatkan Formulanya tinggal dipakai Contohnya kita bisa bikin satu buah Saya bikin satu folder baru Di direktori saya Misalnya Bikin folder baru Misalnya hitung jarak Kemudian saya bikin satu lagi file disana Misalnya nama filenya adalah Hversin ya Titik p Nah dalam sini kita bisa Masukkan rumus Hversin yang sudah dalam bentuk Python ini Nanti link referensinya juga akan saya masukkan ke dalam deskripsi video ya Oke nah ini dia hasilnya Nah kalau kita lihat disini center point ini sebenarnya koordinat satu ya Ini saya bisa ganti koordinat satu Kemudian ini koordinat dua Nah ini jadi koordinat satu Koordinat satu ini jadi koordinat dua Ini jadi koordinat dua juga Oke seperti itu Nah apa yang bisa kita lakukan Dan contohnya ya Kalau kita ambil kasus tadi Yang google maps Kita mau menghitung Kalau dari google maps ini jaraknya ya Atau kita Ambil kasus yang lebih luas ya Misalnya saya ambil kasus dari universitas Atau politeknik di Jumpandang Ini lokasi kampus ya Politeknik di Jumpandang Kita ambil Kemudian mau di Mau di Tes berapa jaraknya koordinat Politeknik di Jumpandang Sampai dengan ke sebuah warung makan ya Namanya Soto Lamongan gitu Kira-kira Saya ambil titik koordinat ini Kalau di google maps itu bisa di klik kanan ya Kemudian di klik seperti ini Oke kemudian kita masukkan Di bagian latitude dan longitude nya Ini saya komen dulu Oke Latitude nya itu yang ini Yang ada minusnya ya Kalau di makasar atau kita di Indonesia Umumnya latitude itu minus Oke seperti ini Kemudian longitude nya adalah 119 sekian 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 Nah ini titik koordinat yang pertama Kemudian Titik koordinat yang kedua Misalnya kita ambil dari sini Soto Lamongan ya Ini saya bisa klik kanan Kemudian pilih koordinat yang di atas ini Di copy Kemudian dimasukkan ke dalam Koordinat yang kedua Ini kemudian Longitude nya bisa dipindahkan ke belakang Seperti ini kurang lebih ya Jadi ini koordinat yang pertama Kemudian ini koordinat yang kedua Nah kalau kita mau eksekusi Eksekusi nya itu Nah dia eksekusi nya di sebelah sini ya Ini eksekusi Jadi meneksekusi fungsi Hover scene Dengan input longitude 1 Dan latitude 1 Kemudian longitude koordinat kedua Dan juga latitude koordinat kedua Kemudian dimasukkan Baru di radian Dimasukkan ke rumus yang tadi ya Art scene Kemudian dihasilkan lah Jaraknya ya nanti Nah ini ada juga input R ya R ini adalah radius of earth in kilometer Jadi tadi saya bilang jari-jari Tapi ternyata bukan ya Ini ternyata radius gitu Jadi radius dari lingkaran bumi Ya jadi seperti itu Nah ini nanti dikalikan Dengan rumus yang sama tadi Yang kita lihat di mana tadi ya Rumusnya Nah ini Jadi ini art scene ya R nya ini adalah 6, 3, 7, 1 Ya radius dari bumi Kalau kita mau eksekusi Ini bisa kita Masuk ke dalam Foldernya Kalau tadi saya bikin Hitung jarak ya Nah ini Boleh dibuka command lainnya CMD Kemudian Kita bisa Lakukan python Hversine ya UTP ya Enter Ada yang salah Radiance is not defined Oke jadi Ini ada error Terkait dengan Radiance nya tidak bisa Dijalankan Nah ini bisa kita ganti Atau kita tambahkan ya Jadi radian ini Bisa kita import Dari sebuah package Namanya map Jadi kita bisa bilang From map Import All ya Atau bintang saja Seperti ini Jadi ini Perbaikannya Kemudian bisa kita Eksekusi ulang Barangkali Nah itu dia Jadi jarak Koordinat Pertama Yang tadi kita ambil Kasus misalnya Politeknik Kemudian mau ke sebuah Warung makan Yang berada di Kota Makassar Itu jaraknya ternyata adalah 1 0 9 Sekian 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 kilometer Kilometer ya Kilometer Dalam kilometer Ini satuannya Kemudian Yang bisa kita lakukan selanjutnya Barangkali kita Mau tes dulu ya Apakah benar Dari yang kita lakukan Misalnya tadi Dari Politeknik sini Kita mau Ukur jaraknya Ke soto ayam Lomongan Misalnya ya Nah itu jaraknya 1,01 Ini di bawah 1,01 Kalau kita lihat Hasil query kita 1,94 Sekian 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 Kalau dibulatkan 1,1 juga ya Artinya Rumusah versi Yang kita gunakan Di Python ini Benar-benar Sudah jalan ya Walaupun ada Perbedaan sedikit Ya itu Bisa dimaklumi Tapi kalau dibulatkan Ya hasilnya sama Jadi Seperti itu Barangkali Yang bisa dilakukan ya Untuk menghitung Antara satu jarak Koordinat Dengan koordinat Yang lain Yang bisa kita lakukan Selanjutnya ya Misalnya Kalau kita lihat Di sini Ini kita bisa Menghitung Apakah Sebuah Apakah titik Titik koordinat Yang pertama ini Berada pada radius Tertentu Apakah titik Koordinat yang kedua Berada pada radius Tertentu dari Titik pertama ya Jadi kalau misalnya Kita mau tahu Apakah dia Satu kilometer Atau dua kilometer Lebih jaraknya ya Misalnya Misalnya kita mau tahu ini Misalnya disini Kita bilang Masuk Pada Area Satu KM Dari Koordinat Satu ya Misalnya koordinat dua Koordinat dua Masuk pada area Satu kilometer Dari koordinat satu Kalau ini yang dibawanya Di luar ya Di luar Dari area Satu kilometer Koordinat satu Ya Nah ini kalau kita eksekusi lagi Nah ini jawabannya adalah Koordinat dua Di luar Pada area satu ya Di luar Satu kilometer Jadi kita pakai Pada ini Di luar Satu kilometer Dari koordinat satu Nah kayak gitu Jadi kita bisa dapat keterangan Bahwa Ternyata titik Antara Kampus yang tadi ya Yang politik yang dihujung pandang Dengan warung makan itu Ternyata jaraknya lebih dari Satu kilo Jadi bisa dilakukan Operasi-operasi tambahan lagi Setelah mengetahui Distansnya Seperti itu ya Jadi Barangkali seperti itu saja Untuk Bagaimana caranya Kita bisa menghitung Jarak antara Satu koordinat Dengan koordinat lain Dengan menggunakan Rumus Haversin Menggunakan bahasa Python ya Dan ini masih dalam Satuan kilometer Kalau mau diubah dalam Meter juga boleh Ya tinggal dikonversi saja Saya kira Seperti itu Untuk video kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati